Setelah menjadi tradisi turun-menurun, ini masyarakat Aceh biasanya menanti menu spesial buka puasa di bulan suci Ramadan. Kalau di kita ini jadi sarapan, tapi kalau di sana jadi buka puasa. Bubur kanji. Bubur kanji rumbi khas Aceh ini. Di mana bubur kanji rumbi ini merupakan olahan makanan yang terbuat dari beragam rempah. Oh, ternyata beda dari bubur ayam. Dengan aroma khas dan memiliki kemiripan dengan bubur ayam. Ternyata mirip. Ternyata mirip juga, tapi dengan rempah seperti apa? Ini dia informasinya, pemirsa. Bagi warga Loksemawe Aceh, olahan bubur kanji rumbi yang lezat dengan aroma khas jadi menu berbuka puasa yang spesial. Makanan khas Aceh ini telah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman dahulu setiap bulan Ramadan tiba. Berbagai bahan utama untuk memasak kanji rumbi. Di antaranya beras, ayam suir, udang dan tulang sapi yang diolah dengan beragam rempah dan sayuran. Seperti kentang, wortel dan daun bawah. Kanji rumbi sekilas mirip bubur ayam. Namun berbeda karena mempunyai campuran bahan dan aromanya yang khas dengan bumbu ala Hindustani atau lembah India Pakistan. Ketika kentang, wortel dan tulang sapi yang diolah. Meskipun ulama tetap ngantri ya. Insya Allah ngantri mereka semua. Mengawali bulan suci Ramadan, Pemkap Pidi Aceh menjalin silaturahmi dengan para ulama dan umaroh sebagai panutan masyarakat di bumi serambi Mekah. Keutamaan bersilaturahmi ke tempat ulama merupakan bagian dalam memperbaiki ahlak yang dapat mencegah segala kemungkinan terjadi dan merusak sendi-sendi kehidupan. Pejabat Bupati Pidi Wahyudi Adi Siwanto mengatakan kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada angkatan perang, melainkan pada ahlak. Apa? Terutama dalam bagaimana membangun ahlak. Karena saya meyakini kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada angkatan perangnya. Kekuatan sebuah bangsa terletak pada ahlaknya. Ulama merupakan panutan sehingga jalinan silaturahmi harus ditingkatkan. Terutama dalam momen tumpulan suci Ramadan. Dari Aceh, tim Liputan AI News melaporkan. Bubur kanji rumpi boleh, yang gak boleh adalah rumpi di bulan Ramadan. Rumpi, jangan. Malah nambah dosa, bukannya dapetin pahala. Tapi itu menarik banget ya, saya ngeliatnya jadi gak sabar nih. Gak sabar, gak sabar nunggu buka puasa ya. Masih berkajar lagi sih. Masih lama, masih 8 atau 9 jam lagi. Gak apa-apa, berarti kita harus jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke Aceh aja. Tetap di Aceh ya? Tetap, iya. Ada apa coba di Aceh? Kita kasih tau pemberisan. Ada apa aja? Coba di Kabupaten Biren Aceh, pemirsa ini memiliki sebuah masjid yang memiliki nilai historis tinggi, yaitu Masjid Jin. Wah, pasti menarik dari namanya nih ya. Ada kisah unik di balik penamaan Masjid Jin tersebut. Dan seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Masjid Jin yang berada di tanah rencong Aceh, Kabupaten Biren, dibangun pada tahun 1901. Nama Masjid Jin tentu menjadi menarik bagi kita semua, pasalnya nama Jin identik dengan makhluk halus. Ada kisah menarik di balik penamaan Jin pada masjid ini. Sang pendiri masjid yakni Tengku Abdul Jalil sedang menggelar pengajian. Di saat pelaksanaan pengajian, sebagian jamaah merasa ada satu tirai dalam masjid ini. Sementara jamaah lainnya melihat ada dua tirai. Di saat itulah Tengku Abdul Jalil mengatakan ada Jin Muslim yang turut menghadiri pengajian. Saat ini menurut imam masjid, masjid ini masih berdiri kokoh di desa Kuta Blang, Samalanga, setelah dilakukan beberapa kali renovasi tanpa mengubah bentuk dasar masjid. Dalam kisah lainnya disebut arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Pada awalnya, masjid ini kesenyaan ulama karismatik Aceh yang sangat luar biasa. Beliau ini menempuh pendidikan di Arab Saudi. Lepas beliau selesai pendidikan di Arab Saudi, pulang ke Aceh, yaitu di tempat ini, di masjid Kuta Blang ini. Beliau mendirikan sebuah masjid yang seperti ini, yang dikasih nama Masjid Jamiat Kuta Blang. Beliau ini seorang ahli fikir, juga ahli tasawuf, juga ahli di bidang tawhid. Beliau ini seorang ulama Syekh Abdul Jalil ini mampu mengajarkan makhluk rahid, termasuk jin yang Islam, yang disebut sebagai masjid jin. Beliau ini mampu mengajarkan jin-jin yang muslim. Waktu beliau ini membuat pengajian, dibuatlah sebuah kirai, sebelah yang satu makhluk jin, sebelah makhluk seperti kita biasa. Hingga saat ini masjid ini masih digunakan oleh para jamaah untuk aktivitas ibadah. Kedepannya diharapkan pemeliharaan masjid ini terus ditingkatkan, mengingat nilai historis yang begitu tinggi dan dapat juga dimanfaatkan oleh generasi penerus. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Bangwa, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.